selamat menikmati ini ciri khas makanan Yogyakarta jadi kita rasakan sama kita coba mantap eh kita tanya-tanya pedagangnya sama si ibu ee 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 bakmi bakmi ee 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 Kami nya Kuih Mantap Kami nya Kami 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 Sekarang saya lagi nunggu pesanannya Saya sih sukanya digoreng Jadi beda dengan tadi Ini pesannya Digodok Kami 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 karena rempah-rempah yang dimasak sama ikutin itu tadi sangat peningkat jadi rasanya manis sudah wangi ya wangi banget, jadi kuliner di Adjogja ini kepanjangkan mungkin rempah-rempahnya di paling peningkat ini mungkin rasanya juga mantap udah nggak kuat perut nih nggak pakai air manis jangan lupa ini teman-teman juga mereka wapak-wapak nilis disini dibanyakan kalau kita misalnya mau pakai ini air hangat tapi mas jadi yang ini saya pernah tawar sobat, gila kakak nih sekarang kita coba nih seperti tadi nih ini mie letak itu mie letak itu itu mie-nya bukan mie ini bukan mie apa sih telur kayak gitu ya tapi ini mie-nya mie putih mie putih kalau dia nah itu kulut ini kayaknya disini pakainya telur bebek tenuk bukan telur ayam jadi telurnya juga keliatan aja banyak banget ini satu prospectivenya hopefully bisa buat per-dua banyak banget kita coba hahaha toh balik my kaya hidup banget jahit hmm panyos jadi pasap di Ibiun bukan Bipuni beda kalo di goreng jadi rasain lagi nanti mau letak ke Yogyakarta jangan lupa ya kirim dengan khas Yogyakarta terus lanjut makan ini ekspresinya tadi cerim 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 ya tuh tadi hah wah sedunia sedunia pokoknya pokoknya ini sedunia sedunia jadi di Yogyakarta ada satu pementak mie goreng di Yogyakarta sedunia gak ada lagi katanya nanti kita lihat yang lagi teriakan di dunia yaitu mie bak mie godok iya lagi tapi mie goreng tadi oke sekarang makan dulu nih gak lama jadi mamat iya What iya iya Terima kasih.